hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di YouTube channel aku yang baru bergabung terima kasih udah mampir ke channel aku terus yang setia dari video pertama sampai hari ini aku cekin terima kasih banyak juga yang udah nonton jadi di video kali ini aku mau sharing gimana caranya ngedik Thumbnail ini bahasanya ya cover video video cover di YouTube Nah kita pakainya aku aku pribadi aku pakainya aplikasi pijat aplikasi pijat kayak gini ya ini aplikasi yang aku pakai terus gimana cara ngediknya tonton terus video ini sampai habis biar teman-teman tahu carang edit cara ngedit video cover jadi teman-teman untuk ngedit Thumbnail aku pakai aplikasi pitchart kalau teman-teman belum punya aplikasi pijat teman-teman bisa download di browser atau di Google Play dan kalau misalkan teman-teman udah punya mari kita langsung ke pitchart nya klik pitchart tunggu beberapa saat nah sekarang udah buka aplikasinya sekarang kita disitu ada tanda tambah tinggal klik tanda kita tambah disitu terus pilih aplikasi foto aplikasi lagi maaf foto yang mau diedit dari galeri teman-teman disini aku ambil dari galeri kamera terus foto ini oke nah ini foto sepertinya terlalu besar ya jadi sekarang kita potong dulu fotonya untuk terlihat lebih manis kita potong nah teman-teman setelah kita potong fotonya untuk di post ke YouTube atau sebagai Thumbnail di YouTube YouTube kita hanya butuh 1 MB jadi foto ini harus kita resize di pojok kedua dari kiri itu ada tulisan tool terus resize terus resize terus sekarang teman-teman masukkan ukurannya 650 teman-teman bisa pilih antara 650 atau 600 oke nah ini dia nah teman-teman setelah kita resize sekarang kita buat tulisan untuk tampilan awal atau mendeskripsikan foto kita setelah ada tulisan teks tinggal klik teks sekarang kita tulis misalkan ini adalah review lipstick purbasari misalkan ya nggak tahu di pikiranku adanya itu oke nah setelah kita tulis tadi review lipstick purbasari sekarang tugas selanjutnya adalah kita mau mengganti fontnya misalkan kita mau ganti font oke sepertinya aku lebih tertarik font yang disini ada banyak teman-teman tinggal pilih mana aja yang teman-teman suka oke sekarang kita tulis yang ini sigma oke nah terus kan ininya warnanya cuma putih jangan khawatir teman-teman nggak usah sedih disini ada color teman-teman tinggal klik color sekarang kita mau kasih warna biru misalkan oke ini warna biru nah karena dia hanya biru aja polos gitu untuk lebih menariknya kita masukkan gradasi warna lain oke disini ada banyak pilihan warna tapi karena disitu dulu aku pakai kerudung kuning mari kita masukkan warna kuning lebih nggak terlalu banyak warna kayak review lipstick purbasari oke nah nah setelah kita tulis review lipstick purbasari sekarang kita butuh menjadikan thumbnail ini lebih menarik yaitu dengan menambahkan foto disini ada add photo tinggal klik add photo terus pastikan teman-teman udah kepikiran foto apa yang mau dimasukin karena ini purbasari jadi aku foto purbasari nah nah ini dia foto purbasarinya teman-teman bisa cari dimana aja di google atau ya tergantung dengan video yang mau teman-teman buat jadi disesuaikan aja nah kalau foto seperti ini kan kurang menarik ya jadi kita butuh lebih profesional nggak usah sedih teman-teman sekarang kita bisa dia dengan cut out klik cut out dan sekarang kita mulai mengarsir ini kegunaannya untuk mengambil gambar purbasari lipstick ini aja tanpa harus memasukkan background putih di belakangnya gitu teman-teman oke oke sekarang kita lihat hasilnya nah kayak gini tinggal setelah kita masukkan lebih cantik oke nah teman-teman thumbnail kita hampir sempurna hampir tapi untuk lebih menariknya lagi mari kita masukkan lagi tulisan disini kita bisa buat tulisan lagi yaitu dengan menambahkan call out biasanya di video aku suka masukin gambar ini tinggal kita buat tulisan misalkan wajib punya wajib coba apa ya iya karena kita review jadi wajib wajib punya wajib punya wajib ya tadi teman-teman yang sudah kita tulis kita mau letakkan di mana ya disini misalkan atau disini oke disini deh yang karena disini masih kosong jadi kita tulis disini terus kan ini kan warnanya kurang menarik kita tinggal bisa ganti warnanya warna biru hijau misalkan atau mau warna biru misalkan oke warna hijau aja biar lebih menarik minat para para penonton cilat para penonton tinggal klik nah ini dia teman-teman thumbnail kita sudah bagus menurut aku sejauh ini bagus jadi teman-teman bisa praktekin ini untuk thumbnail youtube teman-teman sekarang di pojok sekarang kita tinggal simpan aja hasilnya di pojok kanan atas itu ada tulisan untuk melihat apakah benar aku menggunakan pijat atau tidak wis apaan sih jadi kita mari kita lihat hasil kerja kita tadi kerja keras kita hari ini terima kasih teman-teman udah mau nonton video sekarang kita lihat hasilnya di album ini dia tadaa ini dia teling oke teman-teman terima kasih yang udah nonton sebagai dukungan teman-teman kepadaku untuk membuat video lebih baik lagi silahkan like video ini dan komen di bawah serta jangan lupa subscribe i'll see you on another video bye love you all itu dia tadi tips dari aku gimana cara ngedit video cover di youtube pake handphone semoga bermanfaat semangat nge-youtube pake handphone aku juga nge-youtube pake handphone sampai jumpa di video aku yang selanjutnya bye bye you too you